ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Dalil yang kelima, keenam dan ketujuh, ini datang dari tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat di sini, dari sahabat Nabi SAW. Mereka adalah Umar Hafsa dan Jundub bin Abdillah ini, Jundub Al-Khairi ini. Kalau yang tadi itu kan hadith, yang direwetkan oleh Jundub tadi itu hadith Nabi secara marfuk. Ini sekarang dari amalannya Jundub sendiri. Kata beliau, في صحيح البخاري عن بجالة بن أبدا. Di dalam صحيح البخاري, dari بجالة بن أبدا. أَنَهُ قَلَا كَتَبَ عُمَرِ بِالْخَاتَّبِ رَجِيَ اللَّهُ وَانْهُ أَنِكْتُلُوا كُلَّ سَاهِرٍ وَسَاهِرًا Di mana Umar bin Khattab r.a. telah menetapkan perintah. Menulis perintah ke seluruh wilayah beliau. Bunuhlah setiap tukang sihir laki-laki dan perempuan. Ini perintah dari Umar ya. Umar, amirul mu'minin. Beliau memerintah. Tidak ada dari sahabat yang menyelisihinya. Tidak ada dari sahabat yang menyelisihi beliau. Baik. Kemudian yang kedua, ini Umar ya, yang pertama dari Umar. Kemudian yang kedua dikatakan di sini. وَسَحَاً حَفْصَتَ رَجِيَ اللَّهُ وَانْهَا أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْ لِجَارِيَةِ اللَّهَا سَحَرَتْ هَا فَقُتِلَتْ Dan telah sahih dari Hafsa r.a. Hafsa bintu Umar. Isteri Nabi s.a.w. Beliau memerintah untuk menghukum mati seorang budak perempuan miliknya yang telah menyihirnya. Maka budak tersebut dihukum mati. Ini maksudnya dihukum mati bukan Hafsa yang membunuhnya. Tapi beliau perintah dibawa ke mana? Ke pengadilan. Dan ditegakkan hukum, maka dia pun dihubah. Dibunuh. وَكَذَلِكَ صَحَّحَانْ جُنْدُبِينَ رَضِيَ اللَّهُ وَانْهُ Dan demikian pula telah sahih dari Jundub. Maksudnya Jundub tadi itu. Jundub bin Ka'ab bin Abdillah al-Asdi. Yang sudah berlalu. Jadi ada orang yang apa namanya Jundub ini pernah hadir di depan Al-Walid Khalifah maka ada seorang lelaki yang bermain dia sembeli orang dia pisahkan kepalanya seperti sekarang ini model-model penjual-penjual obat itu dan tukang-tukang sihir dukun-dukun seperti itu ya baik jadi begitu Jundub melihatnya dan ini di depan di depan Al-Walid ya pemimpin waktu itu maka Jundub apa namanya mengambil orang tersebut jadi ini tadi orang ini diambil manusia dia sembeli terus dia lepas kepalanya dia balikkan lagi ya kembali lagi hidup itu kan sihir saja hakikatnya tidak ada yang dia lakukan maka kata yang meriwetkan kami pun kaget dengan hal tersebut maka datang Jundub alas di ini lalu orang tadi ini si dukun ini dibunuh oleh Jundub dibunuh oleh Jundub radiyallahu ta'ala anhu dan Jundub berkata kalau dia memang benar hendaknya dihidupkan dirinya sendiri ya hendaknya dihidupkan dirinya sendiri dan ini dia lakukan di depan pemerintah dan pemerintah menyetujuinya itu penghormatan mereka terhadap para sahabat ya orang-orang yang pemerintah itu sepanjang masih ada sahabat di masa itu mereka hormati dari para pewaris Rasulullah SAW murid-murid Nabi SAW alaihi wa sallam baik jadi ini terkait dengan masalah apa namanya hukum orang yang melakukan sihir ya di penggal lehernya ini semuanya sahih ya dari Umar itu sahih dari Hafsa juga diriwetkan oleh Imam Malik sahih dan Jundub ini juga sahih kisahnya baik terkait dengan masalah di penggal ini apakah disuruh bertobat atau tidak ini terkait dengan masalah disuruh bertobatnya ini ada beberapa pembahasan di tengah para ulama apakah disuruh bertobat atau tidak di dalam hal tersebut baik jadi secara umum ini sudah kita bisa petik ya hukum tentang apa itu hakikat dari sihir bagaimana hukumnya dan bagaimana hukumnya dan sihir ini tentunya masuk di dalam pembahasan kesyirikan pertama karena di dalamnya terdapat menggunakan para syaitan bergantung kepada mereka dan mendekatkan dirinya kepada syaitan dengan hal-hal yang kadang dari kesyirikan maupun yang lainnya kemudian yang kedua di dalam sihir itu terdapat pengakuan terhadap ilmu gaib iya kemudian yang ketiga di dalam sihir ini terdapat hal-hal yang diharamkan perkara-perkara yang mungkar dari membunuh memisahkan orang yang saling menyayangi merusak akal manusia merusak badannya nah dan semisal dengan hal tersebut makanya yang diragukan bahwa sihir itu adalah masuk di dalam perkara yang diharamkan iya baik kemudian penulis rahimahullah ta'ala disini menutup pembahasan dengan menyebutkan masail kata beliau fihi masail terdapat beberapa permasalahan yang terkandung di bab al-ula yang pertama tafsiru ayatil bakara penafsiran ayat di surah al-baqara walakada alimu laman ishtarahu dalil yang pertama dimana di dalam ayat itu mereka mereka mengganti apa namanya keimanan dengan sihir yang merupakan kekafiran akhirnya mereka tidak dapat bagian apapun di akhirat itu sudah kita terangkan ya tafsirnya yang kedua penafsiran ayat surah nisa yaitu beriman kepada jibit dan ta'ud telah ditafsirkan oleh Umar bahwa jibit artinya apa artinya sihir penafsiran jibit dan ta'ud dan perbedaan antara keduanya kalau jibit itu sihir kalau ta'ud itu apa itu syaitan itu yang ditafsirkan oleh Umar iya baik jadi penafsiran yang lain ada ya ada penafsiran jibit itu kan ada bisa diartikan berhala sihir dan apa dukun bisa juga makna yang lain ta'ud itu banyak bentuknya tapi bahasirnya disini perbedaan antara jibit dan ta'ud kalau jibit itu terkait dengan amalan yang jelek kalau ta'udnya itu terkait dengan pelakunya terkait dengan pelakunya jelas ya terkait dengan pelakunya jadi mungkin perbedaan yang menyolok antara keduanya dari penafsiran-penafsiran yang ada terkait dengan ayat ini baik kemudian yang keempat Tau'ud itu keadaan dari jin dan keadaan dari apa dari manusia ini dari fikir menafsirkan makna ta'ud bahwa ta'ud ini keadaan dari jin syaitan dan keadaan dari manusia seperti dukun tukang sihir jelas ya jadi kekafiran kepada ta'ud itu cakupannya banyak dan ini sudah kita gaji ya pada tafsir makna ta'ud satu materi khusus dan ini fikir tentang memahami makna ta'ud itu ciri penuntut ilmu jadi kalau ada yang memahami setiap kali membaca ta'ud artinya kafir keluar dari islam ini artinya dia tidak paham makna ta'ud karena ta'ud itu ada hal yang merupakan kekafiran ada hal yang dibawa dari kekafiran tidak sampai mengafirkannya jelas ya baik ini menjadi masalah di masa ini ya dimana sebagian orang dia jadikan ciri pemikiran teroris itu kalau ada selalu dia singgung kafir kepada ta'ud ini salah ya tidak boleh ada yang mengingkari hal itu jadi kalau ada yang mengingkari kekafiran kepada ta'ud itu artinya dia mengingkari agama islam hukumnya dia kafir murtad keluar dari islam orang itu keliru memahami apa makna kafir kepada ta'ud itunya yang keliru memahami jangan disalahkan kaida yang benar di dalam agama kekafiran kepada ta'ud tadi saya sudah terangkan ada hal yang merupakan perkara mengeluarkan dari keislaman ada hal yang tidak mengeluarkan dari keislaman dan orang-orang ekstrim semuanya satu bagi mereka kafir kepada ta'ud semuanya adalah apa kafir keluar dari islam itu yang sudah kita terangkan jelas ya maka ilmu itu penting supaya kita bisa menudukkan perkara pada tempatnya wasim masing dan kita berikan kadar sesuatu itu sesuai dengan porsinya dan haknya baik kemudian yang keberapa yang kelima mengatahi tujuh perkara yang bisa mengakibatkan kehancuran yang nabi laran secara khusus ada berapa disini tujuh yang pertama tadi apa syirik yang kedua sihir ketiga membunuh jiwa yang diharamkan kecuali hatinya yang keempat makan riba yang kelima makan hartanai yatim yang keenam nari dari medan perang yang ketujuh meleduh perempuan yang terjaga tidak pernah zina yang lalai tidak berbuat dosa dan selalu beribat dengan tuduhan keji itu tujuh dosa yang menghancurkan asadisah annas sahir yakfur bahwa tukang sihir itu kafir kenapa kafir karena dalam Al-Quran dikatakan inna manahnu fitnatun falah takfur sungguhnya kami ini hanya fitnah janganlah kamu kafir dan saya sudah terangkan ya ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya tukang sihir baik tadi saya terangkan beberapa ayat yang menunjukkan kafirnya tukang sihir cuma saya mau periksa catatan itu yang pertama tadi dalilnya saya sudah berikan ini malaikat yang mengajari sihir itu tidaklah mengajari kecuali dia berkata inna manahnu fitnatun falah takfur kami ini hanya fitnah jangan kalian kafir dalil yang lain tapi syaitan yang kafir mereka mengajari manusia sihir dua yang ketiga tukang sihir tidak pernah beruntung dari arah manah pun dia datang kalau dia tidak beruntung sama sekali itu menunjukkan apa menunjukkan kekafiran baik kemudian masih ada dalil yang lain maji' tunbihi sihiru inna allaha sayubatilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin baik jadi ini ayat-ayat yang menunjukkan ya bahwa sihir itu adalah hal yang mengantar kepada kekafiran dan termasuk ayat yang disebut oleh penulis di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali orang yang tidak ada bagiannya sama sekali bagaimana artinya dia kafirkan begitu baik kemudian yang ketujuh as-sabi dibunuh dan tidak diminta taubat ini ada dua pendapat tukan sihir hukumnya dibunuh tapi ketika dibunuh apakah diminta taubat dulu atau langsung dipenggal saja kalau menurut syekh disini tidak diminta taubat lagi dengan bukti asar dari para sahabat jundup langsung saja dia penggal tidak diminta taubat hafzah tidak diminta taubat jariahnya budak perempuannya umar perintahnya cuma bunuh tidak ada perintah meminta apa minta taubat jadi akhirnya berjalan di tengah para sahabat tidak ada yang menyelisihi mereka apabila praktik sihir ini telah ada pada kaum muslimin pada masa umar lantas bagaimana pada masa sesudahnya ini harus dipahami bahwa sihir ini memang fitne yang sangat besar ini bentuk dari kesyirikan kekufuran dosa yang bertebaran di tengah manusia karena itu harus diketahui tentang bahayanya dan seorang penuntut ilmu harusnya banyak menjelaskan tentang bahaya dari apa bahaya dari sihir ini kalau sekarang ini kan subhanallah sihir itu dianggap sebagai perkara yang apa biasa saja dianggap sebagai perkara yang biasa kadang diberi judul yang lebih bagus jadi superhero anak-anak kecil dilatih untuk hal tersebut anak-anak kecil diberi hayalan hayalan tukang sihir ada tokoh-tokohnya yang bisa terbang dia kebal tidak makan dimakan peluru dan selainnya dari bentuk tontonan atau dalam bentuk permainan dalam bentuk game atau yang semisal dengannya itu kelihatan bentuk-bentuk sihir sebenarnya bentuk sihir dan hal yang seperti ini tidak diperbolehkan jangan dididik apa namanya anak-anak kaum muslimin dengan hal yang seperti itu maka harus dipahami khaturahnya pemahamannya apa namanya bahayakan hal ini tapi yang menjadi masalah itu tadi ini sudah menjadi hal yang digampangkan menjadi perkara yang apa perkara yang biasa sampai dari ciri karoma seorang wali di masa sekarang kalau ada yang menubah dia dengan pedang terpental orang itu itu menunjukkan dia punya sihir ada jinnya mulai bagus dari nabi nabi saya terluka sudah kita bahas ya beliau terluka di perang ya bagaimana dia bisa lebih hebat daripada nabi dan para sahabat umar imul khattab ditikam oleh orang yahudi kena tikaman umar imul khattab ada yang mengatakan umar bukan wali Allah makanya harus dipahami ya fikir di dalam agama jadi ada hal-hal yang kadang sebagian manusia itu tidak mengerti bahwa dia dijatuhkan oleh syaitan dari arah yang dia tidak sadari maka Alhamdulillah ini pelajaran-pelajaran bisa mengingatkan kita hakikat dari agama Ya Allah Baik selamat menikmati 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 selamat menikmati